Selamat datang di Suara Papua ID. Kami di sini ingin berbagi kebenaran tentang Papua, sebetulnya dalam video ini menjelaskan tentang perlakuan kekerasan dari tentara terhadap rakyat sipil Papua dan penyiksaan mereka terkait pelanggaran HAM dan di sini mereka saksikan namun, kami hanya memberikan pandangan dengan melihat realitas di atas tanah Papua. Sebab yang dibutuhkan itu bukan siapa yang dorong, siapa yang bicara tetapi yang penting itu dia bicara apa, dan apa yang terjadi bagaimana perlawanan terhadap aneksasi 1 Mei 1963. Rakyat Papua harus digerakkan dikonsultasikan dan dikonsultasikan untuk melawan. Momen seperti ini kita tidak bisa memberikan kepada musuh monopoli dengan sejarah palsu mempengaruhi pola pikir masyarakat Papua membuat orang Papua hidup terlena dalam hegemoni. Kita juga sebagai perjuang tidak bisa mengajak rakyat terjebak dalam skenario perpecahan diciptakan musuh. Kita tidak bisa terpaku dalam organisasi internal masing-masing membuat kita kaku untuk melawan bersama-bergerak bersama-berbaris bersama. Kita punya tanggung jawab moral ajak rakyat teruslah melawan ketidakadilan dan tidak terlena dalam hegemoni musuh dan skenario, skenario perpecahan. Momen 1 Mei 1963 hari aneksasi selalu ada protes dari orang Papua bahwa tidak pernah ada kesepakatan yang Indonesia sebut sebagai integrasi adalah sejarah palsu. Penyerahan administrasi West Papua ke Indonesia itu terjadi berdasarkan perjanjian New York Pasal 2. Yang jadi subyek hukum internasional dalam perundingan mulai dari bulan April sampai terakhir 15 Agustus di markas besar PBB yang jadi subyek hukum internasional adalah Belanda dan Indonesia. Orang Papua dan termasuk NGR tidak diposisikan sebagai subyek hukum oleh Belanda. Belanda seharusnya posisikan orang Papua sebagai subyek hukum internasional seperti Portugal lakukan terhadap Fretilin di Timor Leste. Namun Belanda tidak pernah membawa NGR dalam perundingan ditandatangani 15 Agustus 1962. Kolonial pertama Belanda sendiri menjadi subyek hukum internasional dan berunding dengan Indonesia. Seharusnya yang berunding Indonesia dan orang Papua waktu itu NGR, Belanda tidak bertanggung jawab bahwa orang Papua menjadi subyek dalam perundingan. Berdasarkan Perjanjian New Pasal 2 menyepakati wilayah dan administrasi pemerintah diserahkan kepada Indonesia berdasarkan New York. Berdasarkan Perjanjian New York, maka secara resmi waktu Indonesia menggantikan posisi UNTEA sebagai pemerintah sementara berdasarkan Pasal 2 Perjanjian New York 1 Mei 1963 setelah Belanda menyerahkan administrasi kepada UNTEA 2 November 1962 setelah Perjanjian Rahasia Roma Agreement 30 September 1962. Jadi sekalipun dalam Perjanjian New York Pasal 2 itu hanya pemerintah sementara untuk mempersiapkan hak penentuan nasib sendiri namun faktanya referendum di rekayasa Indonesia sudah menjadi koloni kedua setelah Belanda. 1-1 Mei Indonesia selalu dijadikan sebagai hari integrasi, namun integrasi belum pernah terjadi. Yang terjadi adalah aneksasi karena mereka mengklaim diri sebagai pemerintah resmi di Papua. Padahal tidak pernah orang Papua sepakati membentuk pemerintah Indonesia di Papua sebagai pemerintah resmi orang Papua. Maka kita sebut aneksasi karena klaim pemerintah Indonesia bukan hanya pemerintahan semata melainkan manusia dan seluruh tanah hutan dan isi perut bumi. Integrasi tidak pernah terjadi karena integrasi diukur dari berbagai aspek. Pertama, ada kesepakatan pembentukan negara dan pemerintah, kesepakatan untuk berjuang bersama untuk mendirikan negara dan pemerintahan resmi, kesepakatan menggabungkan wilayah menjadi satu wilayah teritorial dalam satu negara, kesamaan budaya, kesamaan bahasa dan kesamaan sejarah perkembangan masyarakat. Dilihat secara antropologi, sosiologi dan ekologis serta secara ideologi ada kesamaan dan kesepakatan berarti bisa disebut integrasi. Namun klaim Indonesia atas Papua dan mengakui sebagai pemerintah sah di Papua ini sepihak tanpa ada kesepakatan sehingga kita sebut aneksasi. Karena secara diure maupun de facto Indonesia menjadi pemerintah sah di Papua sekalipun tidak ada integrasi. Upaya aneksasi sudah dilakukan sejak 19 Desember 1961 melalui Trikora adalah upaya awal aneksasi bangsa Papua dan wilayah. Betul perjanjian New York pasal dua penyerahan administrasi sementara untuk persiapkan proses dekolonisasi namun ada teori konspirasi menghianati perjanjian New York dan Indonesia menjadi pemerintah kolonial di Papua. Waktu perjanjian New York bangsa Papua dilibatkan sebagai subjek termasuk NGR ikut terlibat sebagai subjek nasib kita sama dengan Timor Leste. Di mana Portugal sebagai penjajah didi Timor Leste membawa wilayah dan Fretelin menjadi subjek hukum internasional dan terus mendorong di PBB sehingga Timor Leste merdeka. Sementara kita Belanda tidak bahwa orang Papua jadi subjek namun dia sendiri jadi subjek berunding dengan Indonesia. Jadi kita sebut aneksasi ke dalam Indonesia unsur dan aspek dari dua kata yaitu kata integrasi dan aneksasi. Aneksasi definisinya suatu wilayah dan manusia dipaksakan dengan kekuatan invasi militer dan pemerintah tanpa ada kesepakatan dimasukkan dalam satu sistem pemerintahan. Itulah hari ini Indonesia lakukan sejak tahun 1963 tanpa ada kesepakatan integrasi. Saat ini orang Papua lebih banyak memperkuat sistem Indonesia karena sejarah palsu sudah menjadi darah daging melalui pendidikan formal kolonial. Sementara yang berjuang Papua merdeka sekaligus protes sejarah palsu di Papua hitungan jari. Kita masih melihat siapa yang mendorong, siapa yang bicara berarti kita menguatkan kehendak musuh terus memecah belah dan menghancurkan nasionalisme. Perbedaan perspektif dikelola dalam membangun sistem demokrasi kita dan bergerak bersama menuju revolusi demokratik kebutuhan utama sekarang. Orang Papua terancam genosida, ekosida-etnosida, berdiam diri atau bangkit melawan. Sepedi Kampung Mambramu, tembakan ke atas, suara yang keras, keluar, keluar, kamu semua. Maka kami semua masyarakat keluar dan dua orang yang tidak keluar yaitu Al-Mahrum, Mundu Soklayo, Yepam Yawasam, sehingga dua anggota berimok naik dan tarik mereka keluar. Dicentang dengan sepatu laras, ditodoh dengan sindata, tarik mereka, kumpul, disuruh berbaris di depan gereja. Bidu Omoplatan itu kita tidak tahu. Jadi suruh keluar. Kita ini tidak bilang apa-apa, baru suruh keluar ini bagaimana. Itu yang kita tinggal. Eh, keluar lagi. Kita kaget. Dari situ baru mundu tanggap, pegang tangan, saya pegang tangan, kita turun. Eh, disitu baru pukul lagi. Disitu pukul, keluar, turun. Di gereja, di gereja di situ baru. Kita baru-baru pukul. Eh, kita tidak tahu apa-apa, baru pukul ini bagaimana. Terima kasih. Lalu saya disuruh naik mobil. Di dalam itu, mereka ancam-ancam saya. Pukul di hidung ini. Kita baru-baru pukul. Terima kasih. Pakai sendiata lagi. Selama perjalanan dari Padang Bulan, tempat saya tinggal itu sampai ke luar kota. Saya di ancam, terus dengan mereka punya kata-kata, kamu punya anak ini yang bunuh saya punya anak, jadi tetap kamu satu keluarga itu saya akan habiskan. Mereka ancam, terus pukul saya lagi di hidung ini dua kali, terus mereka bawa saya dan bilang, kami mau pergi habiskan ibu di AB Pantai. Masuk ke Pulau Segab. Di situ, kita turun. Saya lihat di situ, orang duluan masu yang berendara. Saya kaget dari situ. Setelah kami berhenti, ada mobil berkaca gelap, Sopir dari mobil kuda itu bertopeng dan pegang senjata, berdiri di belakang mobil. Terus tadi Bremob yang tangkap saya itu, dia pegang tangan kiri ini, dan dia tarik saya untuk mau keluar. Terus tangan saya belakangan ini, saya pegang kursi dari Sopir. Terus Sopir itu tolak saya dengan laras, laras di sini, dia tolak. Jadi kita baku tarik itu, baku tahan itu selama tiga menit. Langsung saya bicara, mungkin anak-anak itu di gunung. Langsung mereka bilang, sudah kita ke polda saja. Eh, surung baris itu kita baris semua. Eh, itu baru kayu balok besar, panjang begini. Itu baru kayu bisi. Pukul sampai darah keluar, sudah maik. Ini, dia punya, ini sudah, dengap. Dari situ, kita ikat lagi, ikat begini. Selamat menikmati. Dan pasakit para, mandi juga tidak bisa, buang wete juga tidak bisa. Kita pegang, pegang baru, kasi keluar, kasi masuk lagi begitu. Mandi itu tidak bisa, saya ambil air, saya mandi, begitu. Itu sampai para, itu sudah, lama-lama itu sudah meninggal. Selama empat hari, saya ditahan di polda. Saya tidak dikunjungi oleh, tidak diberi izin untuk dapat kunjungan dari saudara. Sudah gelap itu, kita masuk ke dalam kamar gelap. Kamar gelap itu, kita tidur satu hari, sampai, yang menem gelap-gelap. Kita palap sedikit, baru keluar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati